hei kakak ramah katanya kalo beli saham IPO bakal untung terus ya kok aku malah buntung lu dateng-dateng katanya-katanya saham IPO lu gak mesti gak? kalo baru mulai tuh ngeluh mulu ya ini kan kayak apa ya sebenernya tuh aku pengen cepet kaya gitu kan kayak yang kemarin cuman ya katanya kan kalo ikut saham IPO tuh untungnya lebih cepet gitu dan mungkin bisa jadi lebih besar gitu loh katanya apa? kata temen kantor temen kantor lu analis? bukan dong aduh gini nih BEMERS kalo misalnya denger kata temen doang kalo misalnya temennya atau tetangganya analis gak apa-apa atau investor senior kayak lu mungkin boleh lah lu jadikan referensi tapi kalo misalnya kata orang doang kan beli saham gak boleh ikut-ikutan tapi ada gak nih hal apa yang harus dipelajari ketika aku mau beli saham IPO lagi biar gak boncos nih iyalah lu tuh aduh banyak deh yang harus disiapin ada ata aja mau kak Rama kayaknya kita share aja deh di duat diskusi unik ala Rangga dan Rahma luar comeback again ya BEMERS setelah sekian Purnama 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 dia tuh kayak ini ya BEMERS sosok rambah di AADC gitu menghitungnya pake purnama ya? iya betul ya itu yang di AADC kan bukan saya bukan dong aduh ngomongin salam IPO ya kayaknya lagi rame juga ya bener bener soalnya ada dekakorn yang mau melantai di bursa yang emang kayaknya euforianya kenceng banget nih betul dan sampai sekarang tuh orang-orang masih banyak membicarakan soal iya sebenernya di bursa itu gak cuma si dekakorn ini yang mau IPO ada apa aja emang makan amang biar BMR selalu waduh bentar kita lihat dulu catannya ya karena di bursa ini ada beberapa yang udah IPO juga dan akan IPO juga kalau yang pertama sih pasti yang udah disebutin juga sama kita tadi dekakorn itu maksudnya adalah GOTO yaitu entitas mergernya Gojek dan Tokopedia nah kalau misalnya dari data bursa nih ya BMR nah selain ada GOTO nih BMR terus ada juga WIRG SICO TLDN dan juga ada yang sekitar 12 deh yang udah IPO nah yang tadi itu segera mungkin kalian bisa tulis dulu tuh di buku catatan kalian oh yang mana yang mau dibeli gitu tapi yakin cuma nyatuk doang nah itu strateginya atau hal apa yang arti pelajari nah itu dia tapi kalau misalnya kemarin lu mesen udah nih kayak 12 emitter yang udah IPO kayak misalnya ada MR ada raw mineral tuh anaknya ada raw energi terus kayak ada bacanya bike atau BIKE bebas deh mau bacanya apa aja terus ada NANO terus juga yang kocak nih apa tuh? nama emitennya? ada enak sama baut ya? baut oh iya yang televisi juga tuh NETV iya nettv nah itu lu mesen gak? wah maksudnya kita sebutin jangan dong iya biar menjadi rahasia aja oke 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 baiklah soalnya bukan masalah nyebutin yang takut berdampak bukan karena ini juga lo cat kecil agak tengsin ya tengsin bener kayak karet kan karet tengsin ini dari cetan bursa kan udah banyak banget juga yang IPO nih terus kak Gotoh juga mau IPO dan teman-temannya juga tapi biar ngeboncos nih kayak keluhan lu tadi itu ada beberapa hal yang harus BMR siapkan nih dan juga lo atau mungkin gue gitu oke ada apa aja nih gak karena? nah hal pertama nih yang bisa kalian lakukan sebelum beli saham IPO itu kalian harus kenali dulu profil resiko kalian sebenernya gak cuma saham IPO sih saham apa aja sebenernya itu harus tau dulu gak jadi misalnya kalo gue profil resikonya itu gak suka yang high risk gitu gak suka yang berisiko terlalu tinggi gitu cuman emang IPO ini gak sih lo mungkin ngerasain juga ya kayak saham yang baru listing gitu ya itu tuh kayak cepet naik tapi cepet turunnya juga iya betul nah kebetulan mungkin pas kemarin gue ngetes pas naik gak dijiwa jadi pas turun hmm jadi nyangkut ya iya sama ya kedua BMR sekalian itu menentukan yang namanya tujuannya juga terus mungkin menentukan harganya nih kalian mau nincet di harga berapa jadi kayak misalnya kalian emang tujuannya jangka panjang gitu long term nah kalian lihat nih saham yang mau IPO ini misalnya Gotoh ya misalnya ini misalnya Gotoh kan masih rugi ya tapi ternyata kalau secara fundamental itu dia masih bisa memperbaiki diri gitu walaupun dari kemarin sih pas aku baca di business.com itu memang si Gotoh itu juga belum bisa menjamin bahwa kedepannya bisa jadi laba tuh yang tadinya rugi bersih terus jadi laba mungkin membalikkan jadi labanya cepet itu mereka bisa jaminin tapi mereka punya sejumlah program atau mungkin punya ini juga kan Gotoh itu strategi terus dia juga punya perusahaan yang banyak juga yang mungkin bisa mendukung kinerja perusahaannya gitu jadi lebih baik dan mungkin itu cocok nih buat kamu yang investasinya long term atau mungkin kalau misalnya mau yang trading gitu ya kayak misalnya mau mencari keuntungan misalnya gue mau beli saham ini kalau misalnya dia naik sampai misalnya cuannya sampai 20% gitu nah itu juga kalian bisa tentukan juga nih rangga jadi kayak misalnya beli saham IPO terus misalnya dia naiknya nggak sampai 20% nah itu lo bisa memutuskan lo mau cut loss atau misalnya lo mau hold ya gitu jadi itu penting banget BMers untuk menentukan beli atau nggak saham IPO oke berarti sebenarnya pada intinya itu komitmen jangan mudah goyah nah itu kan tadi dua hal atau dua tips yang mungkin gue bisa sharing juga ke BMers nih oke kalau gue semua yang kasih tau kayaknya gue sotoy banget nih jadi Rangga kan bisa ya mungkin membantu saya ya untuk menyebutkan hal-hal lain yang harus disiapkan sama BMers nih sebelum beli saham IPO tapi boleh nyontek ini ya cabura ya apa tuh catatan buku rahma yang berikutnya di BMers yaitu tentukan metode investasi kalian bener tuh kayak tadi kakak Rama bilang yaitu long term atau short term jadi kalau misal kalian yang long term tuh kalian tuh lebih memahami dari sisi fundamental saham tersebut mungkin bisa cek prospektusnya ya kan laporan keuangannya dan lain sebagainya nah tapi kalau kalian mau trading misalnya kayak pas naik jual naik jual turun bingung lalu banget tuh nah kalian bisa memperhatikan grafik teknikalnya walaupun mungkin sisi fundamentalnya juga penting ya ketika kalian tuh mau beli saham nah berikutnya nih BMers ya itu pahami juga nih bisnis dari perusahaan IPO itu sendiri jadi kalian tuh harus tahu tuh kira-kira prospek kedepannya itu akan seperti apa nih kira-kira mungkin di tahun ini atau tahun depan mereka mau bikin apa nih atau apakah mengikuti perkembangan zaman atau mungkin malah mundur ke belakang nah itu berbahaya mungkin kalau diperhatikan BMers nah BMers misalnya kalian di awal hanya tertarik dari prospeknya aja di kedepan tapi nggak paham sama lini bisnis yang dijalani oleh perusahaan itu sendiri mending kalian jangan ini deh jangan coba-coba untuk masuk gitu kecuali kalau kalian emang mau sambil berjalan sambil mempelajari gitu takutnya kalian malah bingung sendiri jadi kalau misalnya kita hanya taunya misalnya ih kita tahu nih lini bisnisnya misalnya di Batubara misalnya kayak ada raw minerals yang baru banget IPO dan bentar lagi mau RUPS juga catet ya tanggalnya lihat aja di laman Bursa Efek atau di business.com juga ada sih kalian bisa ngecek di sana nah itu bisa berubah juga keadaannya bisa dari kebijakan pemerintah terus misalnya dari harga Batubara yang naik dan turun kayak gitu itu juga kalian harus be ready gitu jadi jangan cuman ih kayaknya bagus nih kayaknya bagus nih tapi jangan pakai kayaknya gitu ya iya tapi wah ini bagus nih gitu jangan kayaknya nah gitu BMS kira-kira Rangga gimana? lu mau tetep beli saham IPO nggak habisin? justru ketika sudah dikasih tahu apa aja yang mesti dipelajari yaa sudah pasti dong akan tetap melakukan pembelian untuk saham-saham IPO oke nih BMS mungkin kita cukupkan dulu kali ya Kak Ramal untuk episode kali ini soal hal apa aja sih yang mesti dipelajari ketika membeli saham-saham yang baru mau IPO tuh karena penting banget ya daripada peciputan doang tapi akhirnya boncos kayak Rangga oke sebelum kita pamit nih BMS kita mau ingetin lagi untuk jangan lupa follow Instagram Business Muda di at business.muda.id dan jangan lupa subscribe channel youtube kita di youtube bisnis muda sekaligus dengerin juga podcast kita di Spotify yaitu podcast bisnis muda betul di browsing aja cari namanya bisnis muda terus juga kalau misalnya kalian kayaknya gue ada tips yang lain deh untuk misalnya trading saham atau misalnya investasi atau mungkin soal keuangan juga bisa soal bisnis juga bisa kalian bisa nulis deh pokoknya share aja di websitenya bisnismuda.id sama jangan lupa kalau misalnya kalian butuh inspirasi atau misalnya pengen punya temen baru deh kalian bisa juga sih ikut komunitas kita wih itu penting deh ikut komunitas bisnis hmm betul kalian tinggal klik aja linknya di instagramnya bisnis muda oke disitu ada highlight namanya komunitas di klik aja karena ada 3 komunitas disitu ada yang bahas soal investasi bahas soal UMKM bahas soal lifestyle nah kalian tinggal pilih mau ikut yang mana oke oke BMers gue Ranga gue Rahma bye BMers bye sampai jumpa lagi di episode luar berikutnya